Pemirsa, sejumlah rumah sakit di wilayah Indonesia putus kontrak dengan BPJS Kesehatan karena sudah habis masa berlaku akreditasinya. Akreditasi jadi syarat utama rumah sakit penyelenggara BPJS karena menjamin kualitas layanan yang diberikan rumah sakit pada masyarakat. Akreditasi menjadi syarat wajib kerjasama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Sayangnya beberapa rumah sakit masih lalai hingga izin akreditasi menjadi kada luarsa. Dalam surat pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan terdapat 557 rumah sakit yang masa berlaku akreditasinya sudah atau akan habis hingga 31 Desember 2019. Akreditasi 557 rumah sakit tersebut dapat terpantau dari situs KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit. Akreditasi menjamin kualitas layanan yang diberikan rumah sakit pada masyarakat. Pihak KARS akan selalu mengingatkan masa kada luarsa sejak 6 bulan sebelum jatuh tempo, sedangkan 3 bulan sebelumnya KARS akan kembali mengingatkan. Sedangkan di Jakarta, menurut data dari Dinas Kesehatan DKI, terdapat 11 rumah sakit yang putus ikatan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan masalah akreditasi rumah sakit yang menjadi syarat wajib kerjasama. Namun, khusus untuk pasien RSUD memastikan pasien peserta BPJS Kesehatan masih tetap bisa mendapatkan pelayanan. Sementara pasien di rumah sakit swasta pelayanannya tetap mengikuti aturan. Tim Ainews melaporkan.